Pelatih Timnas U-22 Indonesia, Indra Shafri, bicara soal kehadiran Shin Taeyong yang datang ke stadion menonton Laga Garuda Muda melawan Vietnam di SEA Games 2023. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, memang turut hadir di Olympic Stadium, Penompen, Kamboja, untuk menonton Laga Timnas U-22 Indonesia vs Vietnam. Dalam Laga Semifinal SEA Games 2023 ini, Timnas U-22 Indonesia meraih kemenangan 3-2 atas Vietnam, Sabtu, 13 Mei 2023. Namun, yang menjadi sorotan dalam Laga ini tak hanya kemenangan Garuda Muda atas The Golden Stars. Kehadiran pelatih Timnas Senior, yakni Shin Taeyong, pun mencuri banyak perhatian. Pelatih asal Korea Selatan itu memang hadir langsung di stadion bersama dengan asisten pelatih Timnas Indonesia. Indra Shafri mengaku sebenarnya dia tidak tahu bahwa Shin Taeyong datang ke Kamboja. Dia baru mengetahui bahwa mantan pelatih Timnas Korea Selatan tiba di Kamboja pada sore hari sebelum pertandingan melawan Vietnam. Saat mengetahui ada Shin Taeyong, Indra mengaku sempat saling bertegur sapa. Untuk itu, kehadiran pelatih asal negeri Ginseng tersebut juga memiliki peran penting. Hal itu menunjukkan bagaimana pelatih bisa saling mendukung demi perkembangan sepak bola Indonesia. Shin Taeyong memang menunjukkan dukungan langsung dengan datang ke stadion. Dia yang datang dengan memakai kaos putih dan bertopi hitam itu bahkan terlihat penuh senyum mendukung Timnas U-22 Indonesia. Sim merasa puas Garuda Muda berhasil melangkah ke final SEA Games 2023. Untuk laga final sendiri, Rizky Rido dan kawan-kawan bakal menghadapi Thailand. Pada laga ini, tim asuhan Indra Shafri bakal memperbutkan medali emas. Sejak awal Rizky Rido dan kawan-kawan memang ditargetkan meraih medali emas untuk bisa mengakhiri puasa gelar di SEA Games. Sampai saat ini, Timnas U-22 Indonesia telah berpuasa medali emas dari ajang dua tahunan ini selama 32 tahun. Untuk ini, setelah keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke final, tentu saja Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diharapkan bisa mengalahkan Thailand serta meraih emas nantinya. Terima kasih telah menonton!